Oke, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengembalikan akun Farfire atau akun Facebook yang digunakan untuk Farfire yang terkena bajak. Nah ini kebetulan akun saya ya, akun game saya ini saya masuk dengan Facebook tapi tiba-tiba tidak bisa guys. Seperti ini ya, saya masuk dengan Facebook, kita klik Facebook. Nah muncul seperti ini, padahal biasanya langsung login ya. Nah ini masa malah kita disuruh untuk memasukkan email dan kata sandinya guys. Saya coba masukkan, ini email Facebook saya. Dan saya masukkan kata sandi Facebook saya, seperti ini. Oke, kita masuk. Nah, maka gagal guys. Terlihat kata sandinya salah ya. Padahal saya jelas-jelas tidak mengganti kata sandinya guys. Namun ini pasti ada yang ganti ya, ada yang bajak ya. Oke, kita kembali saja ya. Kita kembali. Kita keluar. Nah, kita ke Facebook ya. Ke Facebook saya ya, yang buat login ya. Dan Alhamdulillah masih bisa dibuka ya guys ya. Namun kita cek dulu guys. Kita cek dulu. Kita klik strip 3, pojok atas ini. Kita ke pengaturan. Pengaturan dan privasik. Ke pengaturan. Lalu ke informasi pribadi. Klik. Nah, kita pilih info kontak. Nah, disini ada email baru yang mau minta konfirmasi guys. Jadi ini, email baru ini adalah email pembajak akun saya guys. Padahal ini bukan akun saya. Namun ini tiba-tiba masuk dan meminta konfirmasi ya. Ini ya. Kita hapus saja. Hapus, tidak usah dikonfirmasi ya. Klik hapus. Nah, seperti ini. Nah, disini kita harus memasukkan kata sandi terakhir guys. Tapi ini sepertinya mungkin saja gagal karena kata sandi mungkin sudah diganti pembajak ya guys. Ini saya masukkan kata sandi terakhir yang milik saya guys ya. Kata sandi saya sebelumnya. Seperti ini. Hapus email. Nah, ini salah karena kata sandi sudah dihapus oleh pembajak guys. Oke, kita coba lagi. Klik hapus email. Dan gagal. Oke, kita kembali saja. Kita kembali. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi guys. Nah, kita ke keamanan dan login. Nah, disini kita ke tempat anda login guys. Ini ya tempat anda login. Lihat semua. Nah, disini Xiaomi Redmi itu adalah saya ya. Setelah aktif. Nah, ini yang kedua ini. Jumbang Indonesia Android. Ini adalah bukan milik saya. Kita amankan akun. Kita klik amankan akun ya. Jadi, lewat ini kita bisa mengamankan akun kita yang telah dibajak orang lain guys ya. Kita amankan akun. Nah, maka muncullah halaman seperti ini guys ya. Kita, disini kita pilih bukan anda ya. Kita klik bukan anda. Nah, maka muncullah halaman seperti ini guys ya. Halaman seperti ini. Kita klik amankan akun. Kita klik. Oke, masih loading. Oke. Maka muncullah halaman seperti ini. Kita klik mulai. Nah, ini kita klik yang paling atas ya. Tinjauan. Perlu peninjauan. Perinjauan kontak ini ya. Nah, ini. Kita pilih. Kita pilih ya. Yang akan dihapus seperti ini ya. Lalu kita klik kembali ya. Kita hanya klik kembali ya atas ini. Kita kasih centang dan kita klik kembali. Nah, seperti ini. Nah, disini kita bisa ubah kata sandi. Kita coba ubah kata sandi. Klik. Nah, ini ya. Ini kata sandi lama. Namun, harusnya kata sandi terakhir guys. Kita coba kata sandi lama saya ya. Sebelum diganti pembajak. Ini kata sandi baru. Dan ini konfirmasi kata sandi baru. Kita simpan perubahan. Oke. Dan ternyata gagal karena sandi terakhir saya tidak tahu. Kita lewati saja. Klik lewati. Kita klik tempat Anda login. Masuk tempat Anda login. Oke. Kita centang yang atas ini ya. Android ini. Ini adalah tempat login si pembajak guys. Karena saya memakai HP Xiaomi Redmi 8A. Oke. Kita centang dan kita klik keluar bawah ini. Nah, maka terhapus ya guys ya. Jadi, ini sudah aman. Kita ke bawah dan kita klik selesai. Maka kita kembali ke beranda. Kita klik di titiknya ini. Kita lihat ya. Kita ke pengaturan informasi pribadi. Kita lihat email kita ya. Info kontak. Dan hanya satu guys. Jadi, ini email pembajak sudah terhapus dengan sempurna guys ya. Nah, dengan cara tadi kita bisa mengamanakan akun kita dari pembajak. Dan kita bisa menghapus email kontak utama akun kita ya. Seperti ini. Kita ubah kata sandi ya. Kita ke keamanan dan login. Kita ubah sekalian guys. Nah, ini kita ke login ya. Ke login dan ubah kata sandi. Ini ya. Ini tengah ubah kata sandi. Kita klik. Lalu kita klik lupa kata sandi saja guys. Langsung klik lupa kata sandi. Karena kita tidak tahu kata sandi terakhir ya. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita menunggu kode yang akan dikirim ke alamat email kita ya. Email yang kita gunakan untuk akun Facebook kita ya. Yang sebelum dibajak. Oke. Kita bisa dengan cepat mencapatkan kodenya jika kita langsung ke gmail guys. Kita buka gmailnya. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini belum masuk. Kita tarik ke bawah. Kita refresh ya. Tarik ke bawah. Nah, maka kodenya sudah masuk ya. Ini kode pemuliahannya. Kode untuk merubah kata sandi. Kita ingat. Kita ke Facebook lagi. Kita tuliskan kodenya. Selanjutnya. Lalu kita tuliskan sandi baru kita ya guys ya. Sandi baru kita. Saya tuliskan seperti ini saja. Oke. Kita centang yang bawahnya. Buat buat keamanan. Kita klik selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Oke. Masih loading. Kita lanjutkan saja langsung. Klik. Oke. Kita sudah berhasil. Kita keluar saja ya guys ya. Kita ke gamenya langsung ya. Game Firefire. Ini. Oke. Apakah bisa. Oke. Masih loading ya guys ya. Maaf ini HP saya agak. Sudah berat ini guys. Jadi loadingnya lama guys. Ini. Mulai. Apakah berhasil. Jadi kalau. Kalau tidak dibaca itu langsung. Gak usah kita pencet-pencet. Biasanya langsung masuk guys. Gak usah kita pencet-pencet ya. Ini ya. Ini langsung masuk. Nah ini. Klik di sini. Kita klik. Oke. Oke. Kita tunggu ya. Ini malah lag ini. Ayo. Jalan. Nah. Berhasil. Silahkan mencobanya ya guys ya. Mungkin. Ini bermanfaat bagi kalian. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.